Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Benarkah? Menek Yakut Holil berasal dari kelompok Kristen Radikal? Sebuah akun Facebook bernama Dewi Tanjung Biru membagikan sebuah screenshot chat WhatsApp melalui postingannya yang mengklaim bahwa Menteri Agama Yakut Holil Komas merupakan bagian dari kelompok Kristen Radikal dan berkedok mu'alaf agar diterima di NU Jawa Timur Siapa Yakut Holil? Mereka dari kelompok Kristen Radikal yang berlindung di balik gereja Katedral Jakarta Pion dari Zionis Amerika Serikat 1996 berpura-pura menjadi mu'alaf Dengan berkedok mu'alaf untuk bisa diterima di kalangan NU Jawa Timur Menyusup ke kader PDIP jadi kader koloni dengan Banser Ansor yang disetel oleh Taipan, James Riyadi, dan Henro Periono Ingat ahwah dia dulu Yakut Holil salah satu pendukung Ahmadiyah tahun 2004 Akrab dengan PBNU dan dipersiapkan untuk jadi Ketua Umum Ansor 2014 lalu Support dana dari Taipan via gereja, katedral, dan PDIP serta Ansor Banser Banser Ansor kader-kadernya hampir 80% kader neokomunis Junior X anak tapal kader PKI sekarang menang Dia dipersiapkan sejak tahun 2017 yang lalu bakalan buat heboh Melegalkan undang-undang LGBT, kaum lesbian, gay, dan lain-lain Yakut Holil masih satu misi dengan gembong Islam liberal Dia menyusup ke NU bahkan Abdul Moksid Gozali yang masuk melalui referensi Kia Yaji Ma'ruf Amin Demikian narasinya Dilansir dari tembekhox.id berdasarkan hasil penelusuran Informasi tersebut salah Belansir dari tirto.id, Menteri Agama Yakut Holil tumbuh di lingkungan religius Yakut Holil merupakan pendiri dari Organisasi Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Depok Selain itu, Menak Yakut Holil juga biasa disebut Gus Yakut Pernah mengabdikan dirinya sebagai Ketua PPGP Ansor periode 2015-2020 Yang secara resmi dilantik pada Kongres ke-15 di Pondok Pesantren Pandana Ranjok, Jakarta Hasil periksa dari Fakta Fatiha Islam Nyatul Informasi tersebut tidak benar Faktanya Menteri Agama Yakut Holil lahir dari keluarga besar Nandatul Ulama Dengan demikian klaim yang menyatakan Menak Yakut Holil berasal dari kelompok Kristen Radikal dan Mu'alaf Merupakan hoax dengan kategori konten yang menyesatkan Ternyata Menak lulusan SMA Benarkah? Menteri Agama Yakut Holil Komas dilantik oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan lima menteri lainnya Pria yang akrab di sapa Gus Yakut itu menggantikan Farul Ronsi yang terkena reshuffle kabinet Gus Yakut dikenal sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor Dan merupakan putra dari Kiai Nahdlatul Ulama Sekaligus merupakan pendiri PKB Muhammad Holil Bisri Saat ditunjuk oleh Jokowi sebagai Menak Ia masih berstatus sebagai anggota DPR RI dan menduduki posisi wakil Ketua Komisi 2 DPR Terkait riwayat pendidikan Pria yang kelahiran Rembang 4 Januari 1975 itu ternyata merupakan lulusan SMA Dikutip dari berbagai sumber, ia menempuh pendidikan sekolah menengah di Rembang yakni di SMP Negeri 2 Rembang dan SMA Negeri 2 Rembang Kemudian ia melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Indonesia jurusan Sosiologi tetapi tidak selesai Namun ia diketahui sudah aktif berorganisasi sejak masa muda Salah satunya dengan mendirikan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Depok pada tahun 1996-1999 Dalam profil yang diunggah oleh KPU di pemilihan legislatif 2019 Ia juga tertulis merupakan lulusan SMA atau sederajat dan berprofesi sebagai anggota DPR 2014-2019 Profil yang sama juga diunggah di laman resmi DPR Sudah dua kali ia terpilih jadi anggota DPR yakni di dalam pemilihan legislatif 2014 dan juga Pilek 2019 Saat maju nyalek pun ia bertarung di daerah pemilihan atau Dapil Jawa Tengah 10 dan maju sebagai caleg dari PKB Seperti diketahui bahwa Presiden Jokowi Dodo telah mengumumkan Komanden Barisan Ansor Serbaguna atau Banser Yakut Khalil Komas meneruskan Estafet Menteri Agama untuk menggantikan Jenderal TNI Purnah Merawan Pak Rul Rosi Bapak Yakut Khalil Komas beliau adalah pemimpin muslim Ketua GP Ansor dan kita akan berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama Begitu kata Presiden Jokowi di beranda Istana Merdeka, Jakarta pada hari Selasa sore Mengenalkan sejumlah nama menteri baru hasil reshovel Gus Yakut begitu sapa anak kerapnya Banyak yang dikenal kiprahnya sebagai Ketua Umum GP Ansor Badan otomi nadatul ulama yang mengurusi pemuda Ansor juga menaungi organisasi paramiliter Banser Yang salah satu tugasnya melindungi para ulama terutama untuk kalangan Kiai Nahdiyin Naiknya nama Yakut tersebut secatinya meneruskan tradisi posmenteri agama Yang dalam beberapa periode kepemimpinan terakhir secara turun-menurun Diisi tokoh nadatul ulama atau NU Meskipun Menteri Agama sebelumnya Farul Rozi sempat menyelah tradisi tersebut Karena merupakan kalangan non-NU Yakut adalah seorang kelahiran rembang pada tahun 1975 Dia termasuk belia untuk memimpin Kementerian Agama Lantaran tokoh muda itu genap berusia 46 tahun pada 4 Januari 2021 Menilik nama-nama Menteri Agama pendahulunya tentu Gus Yaqub tergolong junior Meski usia muda bukan jadi penghalang kesuksesan seseorang Sebut saja para mantan Menteri Agama yang memimpin di usia tergolong senior Seperti Abdul Malik Fajar, Muhammad Tulha Hasan, Said Agil Husin Al-Munawar, Maftu Bayshuni, Surya Dharma Ali, Agung Laksono, Lukman Hakim, dan juga Fahru Rozi Melihat rotasi pergantian tampuk kepemimpinan di Kementerian Agama Presiden Jokowi nampak ingin melakukan penyegaran Penyegaran sebelumnya juga terjadi saat sosok ketua profil Fahru Rozi ditunjuk jadi Menteri Agama Kendati demikian, Jokowi menunjuk Fahru Rozi yang berlatar belakang militer Untuk menjadi menak meski tidak sampai genap purna tugas Menilik periode kepemimpinan kepala pemerintahan adalah 2019-2024 Kini kepala negara menunjuk Yakut untuk menjadi orang nomor satu di Kementerian Agama Gus Yakut pun diproyeksikan memimpin Kementerian Agama Di sisa masa periode kepemimpinan Jokowi yaitu pada 2021-2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!